di bagian bawah sini, oh iya kita belum cek di bagian spring gate ini sudah di support berbahan besi atau plastik sebentar kita buka oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Daniel Pancing baik dimanapun teman-teman berada, seperti biasa mudah-mudahan teman-teman semua kita semua selalu dalam keadaan sehat dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya amin baik teman-teman, kali ini kita bahas reel spinning saya kedatangan produk dari Sikari sudah agak lama sebenarnya reel ini launching produk terbarunya tapi kebetulan baru masuk di Daniel Pancing nanti saya referensikan buat teman-teman yang sedang cari reel pancing dengan harga yang sopan di kantong tetapi sudah power handle nanti monggo teman-teman bisa ambil reel ini ada Sikari Ginza Sikari Ginza seperti ini teman-teman untuk bokdus dia berwarna hitam, ada sentuhan warna kuning di bagian atas ditulis Ginza HS 4000 ini HS rasionya 6 teman-teman disini ada spesifikasi nanti kita bahas dan reel ini teman-teman dapat free handle, bonus handle teman-teman ya oke seperti biasa nanti buat teman-teman yang minat langsung ke kolom deskripsi link pembelian saya taruh disana bocoran harga ene reel dibanderol mulai harga Rp180.000an sampai Rp200.000an lebih dikit lah ukuran Rp6.000an ya teman-teman terjangkau lah, sopan di kantong oke yuk kita coba lihat seperti apa Sikari Ginza Rp4.000an yang kita bahas ya ini ukuran Rp4.000an teman-teman oke saya mendapatkan reelnya dengan kantong plastik lalu dapat bonus handle ya bonus handle nya dan kosong tidak ada apa-apa lagi di dalam bokdusnya kita keluarkan ini ada dua pilihan warna teman-teman ada warna gold dan warna silver nah yang kita bahas ini warna silver di ukuran Rp4.000 ya Rp4.000 teman-teman oke warnanya kalem elegan yang pastinya silver ketemu hitam ya seperti ini oke ini handle nya round knob atau knob bulat untuk knob handle nya dari ukuran Rp1.000an sampai Rp6.000an dia sudah knob bulat semua teman-teman ya untuk handle nya nah bahan aluminium teknologinya CNC ini bisa ditekuk ada seal di sini di handle ya oke nanti kita lihat di bagian spoolnya juga apakah dibekali seal dan dapat bonus handle ini berbahan atom sih kalau bonusnya teman-teman tapi lumayan atom nya itu atom bagus lah ini bukan atom yang gampang pecah sih tebel nih ya ya paling tidak si kari sudah kasih bonus lah ya kan ya maturno won yang paling enggaknya kan harganya loh cuma dimulai dari Rp180.000an bisa dibilang Rp200.000an lah dari ini teman-teman oke ya teman-teman ya kita coba pasang setelah itu nanti kita lihat tampilan lebih dekatnya dari si kari ginja oke kita pasang putarannya licin lunyu halus semut halus teman-teman putarannya ya bisa terlihat nih oke yuk teman-teman kita langsung lihat lebih dekat tampilan dari si kari ginja monggo silahkan oke teman-teman ini dia tampilan dari ril si kari ginja ril murah power handle rasionya ini rasio HS atau rasio 6 jadi rasio HS nya itu dimulai dari ukuran Rp2.000 sampai ke Rp6.000 teman-teman kalau di ukuran Rp1.000 nya dia masih rasio 5 dan kalau untuk di handle dari ukuran Rp1.000 sampai Rp6.000 dia sudah round knob atau knob bulat seperti ini handle nya dari ukuran Rp1.000 sudah round knob jadi Rp1.000 sampai Rp6.000 dia knob handle nya bulat semua oke ini di bagian handle ada seal nya bisa terlihat ya warna hitam teman-teman nah itu oke bentuk handle nya dia seperti ini berbahan aluminium oke sistem tekuk ya ini bisa ditekuk handle nya oke ini ril nya ginja ukurannya Rp4.000 oke hitam silver untuk warnanya ini untuk line capacity disini nanti teman-teman kalau mengisikan PE senar dan lain-lain ya di 0.34 mm dia bisa menampung 220 meter lalu 0.37 180 0.40 nya dia bisa menampung 160 meter teman-teman oke yuk kita coba pasang handle nya cocok nih buat teman-teman yang sedang cari real-real murah tapi yang sudah power handle nih bisa dijadikan salah satu pilihan putarannya lihat teman-temannya sangat halus smooth ya oke ini ukuran Rp4.000 sudah one way yang pastinya anti reverse tidak ada jeda ya sudah one way otomatis build arm normal oke ini ya teman-teman sikari ginja oke gimana kalau buat mancing di laut om daniel ya masih oke lah intinya nanti kembali ke perawatan ya teman-teman real seperti ini harga dibilang harga Rp200.000 tetap kembali ke perawatan ya walaupun sudah di support seal ada di komponennya ya oke ini tampilannya ya teman-teman HS4000 suara clickernya ini lumayan ya ring suara clickernya teman-teman ya tentukan rotornya oke ya teman-teman untuk ratio kita coba disini ya yuk kita tes rasionya kita coba kita mulai dari sini teman-teman ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ratio sesuai putarannya halus disini tertulis 9 plus 1 ball bearing lalu max drop di 13 kg ukuran 4000 ukuran 6000 dia di 15 kg kalau tidak salah ya oke untuk warnanya sendiri ini kalau tidak salah ada warna silver dan warna gold ya teman-teman untuk pilihan warnanya ukurannya dari 1000 sampai 6000 oke ya teman-teman sekarang kita coba bahas spesifikasi dan kita intip-intip sedikit lah di bagian spool dan di bagian line dollar nya shikari ginja lanjut oke itu tadi tampilan lebih dekat dari Ariel shikari ginja HS4000 jadi kalau untuk HS nya ini dimulai dari ukuran 2000 ya teman-teman 2000 sampai 6000 dia rasionya 6 tapi ukuran seribunya dia masih rasionya 5 masih rasionya 5 kalau untuk di ukuran seribunya sekarang kita bahas spesifikasinya nanti kita coba intip-intip di bagian spoolnya teman-teman oke disini tertulis ginja HS 4000 power handle gear ratio 621 max dragnya ada di 13 kg ukuran 4000 9 plus 1 seal ball bearing thick bile arm aluminium handle waterproof sealing system CNC anodis aluminium 10 dan round knob durable main gear and brass pinion gear line capacity tadi sudah kita bahas ya teman-teman oke disini ya seperti itu spesifikasinya yuk sekarang kita coba intip-intip di bagian spool nanti di bagian line ruler juga ya oke oke di bagian knob drag dibekali bearing teman-teman nah ini dia ada bearing warna hitam ya tuh ya ada bearing ada kok bearing sih seal teman-teman ya dibekali seal nih ya warna hitam tuh lebar bisa terlihat ya nanti menutup disini oke sekarang di bagian drag washernya drag washernya drag washernya masih dibekali file biasa yuk teman-teman dengan 3 drag washer berbahan file biasa tapi ini warnanya hitam ya bukan karbontek hanya warnanya hitam aja ini oke lalu ada 3 key washer ada 3 key washer ya kita pasang lagi oke kita pasang penguncinya untuk bentukan cutting di spoolnya dia seperti ini tuh ya clickernya masih sistem tanam dia menggunakan pair tarik ya tuh ya teman-teman bisa terlihat sistem tanam dia untuk clickernya tuh lalu di bagian main shop standar teman-teman seperti ini main shopnya gede ini ya 4000 nya gede main shopnya ini ya oke mantap ini putarannya smooth putarannya smooth sekarang kita ke line ruler kita lihat line ruler nya apakah di support bearing atau busing atau apa kan kita mesti buka dulu oke terbuka oke di bagian line ruler nya dia langsung ini ya teman-teman dia langsung roller seperti ini tidak ada busing tidak ada bearing jadi asnya ini gede dia menyesuaikan lubang ini line ruler nya ya kembali ke perawatan intinya jangan sampai kering ini teman-teman ya ini sudah banyak grease tapi langsung dikasih sama si kari ya sudah banyak grease nya ini mantap lah teman-teman gak usah dikasih dulu ya grease nya kalau masih baru ini sudah banyak grease nya ini sampai lengket-lengket bikin tangan kuih grease kasih oil ya kalau sudah beberapa kali pemakaian agar tidak kering teman-teman ya oke kita pasang lagi spool kita pasang lagi kenobrak oh kita belum timbang ya kita belum timbang untuk disini apakah ini dibekali seal ya ada seal juga di penutup handle di sebelah kanan ada seal bisa terlihat ya teman-teman warna hitam itu di bagian dalam ya nah ya oke kita timbang beratnya yuk kita timbang beratnya ini ukuran 4000 untuk beratnya dia ada di 391 gram teman-teman 391 gram kalau disini gak ada tertulis di spesifikasi untuk beratnya ya oke lah masuk nih buat teman-teman yang sedang referensi cari reel pancing dengan harganya yang sopan ramah di kantong tetapi reelnya sudah power handle putarannya halus ya ini monggo dikas kan kita ready 1000-6000 ya di Daniel Pancing baru masuk barangnya harga tadi sudah saya sebutkan bocorannya mulai dari 180 ribuan sampai di 200 lebih dikit lah ukuran 6000-nya nanti langsung ke kolom deskripsi buat teman-teman yang minat ya link pembelian sudah saya taruh disana tetap kembali ke perawatan ya teman-teman riskan sekali untuk korosi ya reel-reel di bagian paut ya terutama disini saran saya ketika teman-teman pakai buat mancing di saltwater atau mancing di laut bagian laut bagian baut ya teman-teman di bodi-bodinya ini dikasih grass ya dikasih grass enggak apa-apa tebal juga enggak apa-apa ya di baut sini ya nah di bagian baut sini oh ya kita belum cek di bagian spring gate ini udah di support berbahan besi atau plastik sebentar kita buka oke spring gate nya dia sudah berbahan besi teman-teman ini enggak usah saya buka bisa terlihat itu ya itu besi teman-teman bukan plastik nah itu yang bagian atas oke sudah berbahan besi untuk spring gate nya oke kita pasang lagi masuk ya rekomen monggo buat teman-teman yang sedang cari reel pancing dengan budget pelajar budget pemula atau sekedar buat aktivitas liburan mancing ini bisa dijadikan salah satu referensi pilihan sikari ginja oke teman-teman mungkin hanya ini saja info terkini video terbaru ya terima kasih buat teman-teman semua sampai jumpa di video-video selanjutnya video-video terbaru dari saya tetap jaga kesehatan dan tetap salam wani boncos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati